Intro Petugas dari pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Batam, Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap kapal berbendara Singapura dan Jibauti saat memasuki wilayah perairan Indonesia di selat Singapura pada 13 Juli 2018 lalu. Saat diperiksa kapal bernama SC-4471J Philips ternyata mengangkut berbagai jenis bahan makanan dengan surat-surat yang kadaluarsa. Selain itu kapal ini tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaran yang sah. Petugas segera mengamankan awak beserta nakodanya yang terdiri dari 4 orang warga negara Myanmar. Menurut pengakuan mereka, mereka mengangkut bahan makanan, daging, sayuran, dan minuman dalam kemasan. Saat menggelar ekspos di Makolanal Batam 27 Juli 2018, Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Al Yudo Margono mengatakan kapal pengangkut bahan makanan ini beserta 4 awaknya diamankan karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia dengan cara ilegal. Jadi kita tangkap kemarin di perairan selat Singapura saat dia membawa barang-barang ada minuman, ada sayuran, dan campuran lainnya dan di surat-suratnya dia, surat-surat sudah tidak ada luar saya semua. Jadi dia masuk ke Indonesia, kemudian tidak dilengkapi dokumen yang lengkap dan ambilannya semuanya Myanmar. Barang bukti kapal beserta muatannya hingga kini masih diamankan di Dermaga Makolanal Batam sebab petugas hingga kini masih mendalami pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan keempat WNA tersebut. Atas perbuatannya keempat WNA tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Pelayaran Nomor 21 Tahun 2008 dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara dan maksimum 600 juta rupiah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.